Halo Go Girl, welcome back to Go Girl TV Kali ini aku bakal bikin bold makeup look kayak gini Yang cocok banget buat silat rohim saat lebaran Jadi kan kita sering main ke rumah saudara tuh Jadi ini tuh makeupnya Waterproof, jadi tahan keringat dan tahan air mata Buat kalian yang kepo kayak gimana Yuk, keep on watching! Nah, pertama-tama aku pake moisturizer dulu Ini aku pake Innisfree Vita Sinis Yang ini tinggal disempatin aja aku aja Secukupnya Begitu dibiarin kering dulu Next, aku pake ini primer dari The Pearl Professional Ini dari Benefit Ini tuh yang Peer Primer Sebiji kacang aja secukupnya Udah gitu nanti diratain ke wajah Jadi itu fungsinya buat nutupin pori-pori Dan juga buat si makeup kalian itu tahan lama Terus aku bakal pake foundation Ini tuh Matte Clay Skin Clevering Foundation Dari The Body Shop Jadi aku bakal tetelin ini di wajah aku Secukupnya aja Dikira-kira Terus aku bakal ratain pakai sponge Nah, kenapa aku pilih foundation ini? Karena ini kan buat makeup water pro Jadi aku pakai foundation yang matte Ini udah dipake foundation Aku bakal pakai Maybelline Fit Me Concealer Itu yang shade Veil Cray Jadi ini tuh buat nge-concel sekaligus Buat nge-highlight under eye sama T-zone kalian Jadi pertama pake di Under eye dulu Terus baru daerah T-zone Ditarik ke bridge nose Terus di-blending pakai sponge Blendingnya di-tap-tap aja Nah, udah gitu lah Aku pakai Nix Matte Finishing Powder Ini tuh buat nge-set si foundation sama concealer Yang tadi udah kita apply Biar si makeupnya itu long lasting dan tahan lama Terutama di bagian bawah mata sama bagian hidung Next, aku bakal pakai eyebrow Ini tuh dari Maybelline Fashion Brow Yang shade Gray Jadi dia ini ada dua sisi gitu Yang satu tuh buat fillernya Dan yang satu tuh buat nge-frame Sekarang aku bakal nge-frame alis aku dulu Mulai dari ujung sini Terus ditarik lurus Dan di belakangnya tuh dibikin kayak Menyudut gitu Biar ada kesan Gak terlalu galak Udah selesai di-frame Sekarang aku bakal isi pakai fillernya Sekarang kita bakal masuk ke bagian mata Nah, untuk matanya aku pakai palette dari Max Factor Pakai round brush yang kayak gini Aku ambil yang shade ini Dari bagian ujung mata Ditap-tap dikit-dikit Dibentuk kayak segitiga gitu ke atas Terus ditarik ke dalam Jadi karena aku bakal bikin cut crease Jadi aku pakai dulu concealer Di bagian mata aku yang udah di eyeshadow-in Biar keliatan bentuk cut crease yang bakal aku bikin Next, aku pakai-pakai eyeshadow pen By Lizzy Parah Jadi ini tuh enak banget Karena dia tuh tinggal diolesin aja Yang bisa langsung di-smudge Di bagian ujungnya Kemudian tarik ke dalam Di bagian yang tadi udah ditandain Pakai concealer Nah, di bagian tengahnya Terus aku pakai warna gold But di bagian crease yang udah aku kasih concealer tadi Dan gak lupa pakai yang tadi Shade yang udah dipakai Ini di bawah mata Ditarik ke bagian dalam Biar matanya keliatan Lebih besar Aku pakai eyeliner Ini dari Max Factor Yang masterpiece Dipakainya sama kayak tadi Tipis-tipis aja Cuma nanti ujungnya bakal dibentuk kayak cat eyes Udah gitu aku pakai NYX Jumbo Eye Pencil Ini tuh yang shade Milk Light Ini buat dipakai di bawah mata Nah, udah pakai ini Aku bakal pakai Mascara di buru mata bawah aja Ini tuh Lash Sensational Dari Maybelline Nah, udah gitu Buat bagian mata innernya Aku pakai Catrice Liquid Luminizer Ini pakai bagian ujung mata aja Sama ditarik ke Aigiosal Di bawah mata Next, aku pakai bronzer dari Innisfree Itu biar muka kita tuh kesannya tuh lebih tirus Next, abis pakai bronzer Aku pakai ini dari Outbo Ini tuh highlighter Aku bakal pakai di tulang pipi aku Nah, untuk bold makeup looknya Aku pilih ini dari Rose Terus aku pemberain pakai Innisfree Concealer Jelas, aku pakai setting spray dari Body Shop Tinggal di perhatikan aja Secukupnya Selesai Bye